Presiden Jokowi Dodo mendatangi lokasi ledakan bom terduga teroris di Gang Sekuntum, Sibolga, Sumatera Utara. Jokowi berjanji akan memperbaiki rumah warga yang hancur terkena ledakan bom. Di Pontianak, Kalimantan Barat, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Supianto bersafari politik dengan menyapa para pendukungnya. Jokowi janjikan bantuan bagi korban ledakan bom. Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan kerjanya ke kota Sibolga mengunjungi lokasi tercadinya ledakan bom terduga teroris di Jalan Cenderawasi Gang Sekuntum, kota Sibolga, Sumatera Utara. Presiden berdialog dengan warga yang rumahnya rusak terkena ledakan bom. Presiden memberikan bantuan bagi para warga untuk dapat segera membangun kembali rumah mereka yang mengalami kerusakan. Sementara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Supianto mengunjungi pendukungnya di Pontianak, Kalimantan Timur. Prabowo mengingatkan agar warga datang ke TPS pada 17 April mendatang. Sebab suara satu orang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia yang 5 tahun mendatang. Tidak hanya itu, calon presiden nomor urut 2 ini juga meminta pendukungnya menjaga TPS agar tidak ada kecurangan.